Sahabat semua, kita harus terus basmi orang-orang macam Ferdinand Hotahayan, Ade Armando, Denny Siregar, dan yang lain-lainnya yang sekolah mungkin. Yang terus berupaya menyudutkan umat Islam, yang terus berupaya menyudutkan ulama dan para habaib kita. Dan ada juga yang muncul kali ini, anak muda, dia menyebutnya sebagai Gus Arya. Gus itu kan anak Kiai ya, kita mesti tahu juga itu anak siapa. Kiai-nya pun bukan Kiai Semarangan, Kiai yang punya pesantren. Jadi dia mengklaim sebagai Gus Arya, kita harus cermati, kita harus cari tahu, jangan sekedar mengklaim. Jadi sahabat semua yang tahu, tolong kita diskusi di kolom komentar ya, nama bapaknya itu siapa? Pesantrennya di mana? Kalau tidak ada, berarti omong kosong saja. Seperti video-video yang dia buat. Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan cuman, mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakin ditunjukkan sama saya? Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya? Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama dia mana Tuhanmu. Dia nantangin Tuhan, mana Tuhan Anda? Tunjukkan ke sini, celingat. Kita harus persempit ruang gerak orang-orang yang seperti ini. Hanya bikin kacau bala umat Islam. Kalau ada kafir yang memusuhi umat Islam, jelas kelihatan identitasnya. Ini kalau yang terus-terus mengaku Islam, mengaku Gus, mengaku Habib, tapi ucapan-ucapannya justru mendiskreditkan umat Islam, ini yang harus kita lawan. Dan sahabat semua PR kita hari ini semakin banyak. Kita harus terus sadarkan lingkungan kita, keluarga kita. Jangan sampai termakan ucapan-ucapan seperti ini. Mungkin kitanya tidak. Tapi anak-anak kita bagaimana nanti? Keponakan-keponakan kita sangat boleh jadi dengan tersebarnya video-video seperti itu di Youtube, TikTok, dan sebagainya. Sedikit banyaknya itu berpengaruh. Jadi PR yang semakin besar ini, mari kita tetap optimis. Salah satu caranya adalah dengan kita berjamaah. Dengan kita terus-menerus berkomunikasi melalui media sosial seperti ini. Panjang umur perjuangan.